Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Berjumpa lagi dengan ususi di pagi hari ini di pembelajaran IPA kelas 4 Hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya kita membaca basmalat dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan dibacakannya basmalat tersebut Pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar Hari ini kita akan membahas tentang bagian tubuh-tumbuhan dan hewan berserta fungsinya Nah bagian tubuh-tumbuhan dan hewan berserta fungsinya itu di antaranya ini adalah Satu itu adalah bagian bunga Kamu perhatikan bunga Kemudian ada daun Ada bagian daun Kemudian ada bagian buah Dan yang panjang itu adalah bagian batang Dan yang ada di dalam tanah itu adalah bagian akar Itu adalah bagian-bagian tumbuhan Dunga, daun, buah, batang, akar Nah sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dari bagian-bagian tersebut Yang pertama adalah akar Apa fungsi akar? Akar itu berfungsi menopang berdirinya batang Kemudian menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke seluruh bagian tubuh-tumbuhan Kemudian menyimpan cadangan makanan Contohnya itu singkong Itu adalah bagian dari akar Tetapi disitu akan muncul umumnya Yaitu singkongnya itu tadi sebagai bahan makanan Akar itu ada beberapa ya Kita akan mempelajari beberapa macam-macam akar Yang pertama adalah akar tunggang Nah itu adalah perpanjangan dari akar lembaga Yang terus tumbuh memanjang hingga ke bawah Kemudian disamping-sampingnya itu ada akar-akar kecil Yang kemudian adalah akar serabut Nah akar serabut ini adalah percapangan dari ujung akar primer Jadi itu akar PP yang sudah mati Itu nanti akan tumbuh-tumbuh akar tersebut-sebut di batang Selanjutnya adalah akar nafas Itu biasanya akar nafas ini Akarnya tumbuh di bagian batang Bisa bagian tengah ataupun bawah batang Selanjutnya adalah akar gantung Nah akar gantung ini juga tumbuh pada bagian batang Nah ketika nanti dia tumbuh di bagian atas batang itu Kemudian tumbuhnya nanti akan mengerah ke tanah Jadi fungsinya akan menerap uang air Nah ketika nanti dia tumbuhnya ke bawah Nanti dia akan fungsinya seperti akan yang ada di dalam tanah itu Jadi dari atas nanti menuju ke bawah lagi Nah itu adalah fungsi dari akar gantung Jadi ada beberapa akar yaitu keunggang serabut, nafas, dan gantung Nah selanjutnya adalah batang Bagian tumbuhan sapi ini berfungsi untuk tempat melekatnya daun, bunga, dan buah Kemudian mengedarkan air dan mineral dari akar ke daun Nah jadi dari air mineral tadi kan diserap melalui akar Kemudian akar Kemudian mengantarkannya ke batang Batang mengantarkannya ke daun Nah kemudian mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan Itu adalah fungsi dari batang Biasanya batang tumbuhnya memanjang gitu ya Sangat kelihatan sekali biasanya Kemudian selanjutnya adalah daun Daun ini fungsinya adalah tempat berlangsungnya fotosintesis Kemudian tempat juga pertukaran udara Dan mengandung prolofil untuk menangkap cahaya matahari Nah berdasarkan bentuk tulang daunnya itu ada beberapa jenis daun Yang pertama adalah daun yang menyirik Kenapa disebut menyirik? Karena bentuknya tulang daunnya itu adalah mirip sirip ikan Selanjutnya adalah daun menjari Karena bentuknya seperti jari Selanjutnya adalah daun melengkung Melengkung gitu ya Dek Jadi dari ujung dari tangkai menuju ke ujung daunnya itu bentuknya nanti akan melengkung Selanjutnya adalah daun sejarah Sejarah-sejarah itu berarti tulang daunnya antara sini dan sini itu sama Sejajar Tidak melengkung dan tidak menjari Jadi sejajar rus Itu adalah macam-macam jenis daun berdasarkan tulang daunnya Nah selanjutnya adalah bunga Fungsinya jelas ya Sebagai alat perkembangan diakan Disitu nanti ada putik dan penyakusar Lila itu kan ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tubuhan Nah itu adalah alat untuk berkembang biak Nah tempatnya di mana? Ada bunga itu sendiri Dan selain itu bunga bisa memperindah tubuhan Tubuhan kalau ada bunganya nanti akan tampak indah Untuk selanjutnya yaitu buah Buah ini berfungsi untuk tempat menyimpannya cadangan makanan Sehingga kan biasanya kita mengonsumsi buahnya Nah itu adalah sumber bahan makanan Dan selanjutnya buah itu bisa melindungi biji Biasanya buah kan ada di luarnya Misalkan buah alpukar Nah bijinya kan ada di dalam Jadi buahnya itu malah boleh melindungi bijinya Nah selanjutnya adalah biji Apa fungsi biji? Biji itu berfungsi sebagai penghasil tanaman barun Jadi benihnya Jadi biji itu nanti adalah bibit barunya Nanti yang akan menentuk tanaman barun Nah selanjutnya kita akan mempelajari Tentang bagian-bagian tubuh lewan Yang pertama kita ambil contoh yang tubuh burung ya Jadi itu bagian dari hewan Contohnya dari hewan mafes ya Di antaranya selain burung ya ada ayam, bebek, dan segala Kemudian kita coba mengamati bagian-bagian tubuh burung Yang pertama itu ada bagian paru Paru itu berfungsi untuk mengambil makanan Kalau kita kan burut Nah nanti kalau burung itu pakai paru Fungsinya sama seperti burung Tapi kebanyakan burung itu kan dipatuk gitu ya Kalau kita kan dimakan pakai cendok atau pakai tangan Kemudian selanjutnya adalah mata Sama fungsinya seperti manusia Mata pada burung itu berfungsi untuk melihat Selanjutnya ada ekor Nah itu ekor bagian belakang itu berfungsi untuk mengatur arah terbang Jadi ketika burung terbang itu tidak asal Nanti malah arahnya berbeda Jadi ada alat yang untuk mengatur arahnya yaitu ekornya Jadi kalau burung kemudian ekornya dipotong Itu kan kasihan nanti dia tidak bisa terbang Kemudian selanjutnya adalah kaki Kaki burung itu berfungsi sebagai untuk berjalan dan bertengger Jadi kalau burung ini bertengger di pohon itu juga mengatur anak kaki ya Kemudian sayap Nah sayap ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan saat terbang Jadi kalau terbang sayapnya itu dikepakkan Biar nanti seimbang dan tidak jatuh Selanjutnya adalah kucing Nah ini contoh dari hewan mamalia Kalau tadi alfes ini mamalia Kita coba pelajari bagian-bagian dari tubuh kucing tersebut Yang pertama adalah telinga Nah telinganya kucing kelihatan ya Yang atas itu untuk mendengar Sama seperti manusia ya Telinganya untuk mendengar Kemudian hidung Hidung untuk mencium berumah Kemudian mata Matanya kucing itu digunakan untuk melihat Nah pengelihatannya itu sangat tajam Sehingga dapat melihat di dalam tempat yang gelap Jadi yang gelap kucing itu nanti Misalnya ada makanan di tempat yang gelap Nanti akan kelihatan sekali Karena dia pengelihatannya sangat tajam Selanjutnya adalah ekor Nah ekor ini mengatur keseimbangan Ketika berjalan, ketika berlari Nah itu mengatur keseimbangan Yang terakhir adalah kaki Sama ya Kaki berfungsi untuk berjalan, melompat, dan mencegera Nah berikut itu adalah materi yang ada di BBD Jirik 3 Nah apabila nanti ada yang perlu ditanyakan Silahkan Dan kemudian kamu bisa melihat di BBD Jirik 3 Pembelajaran 2 Cukup sekian dari Ustazah Mohon maaf kalau sudah salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh